Terima kasih Pembelajaran dari adik-adik kita Atau dari santri-santri Perguruan Islam Pondok Termas Pacitan Bisa kita lihat di belakang Kita ini Bahwasannya pada hari ini Atau yang dimulai pada Hari kemarin itu Telah melaksanakan Yang namanya pemulangan santri Dan kepulangan ini Memang sengaja Dibuat Kauteran atau bergilir Dikarenakan adanya protokol Kesehatan dari pemerintah Dan pemulangan santri Pada hari ini Atau yang telah dilakukan oleh Perguruan Islam Pondok Termas Pacitan Itu sudah Melewati proses-proses Dan prosedur-prosedur yang telah Diberikan oleh pemerintah Dan Untuk Yang pertama itu santri Dianjurkan untuk Melakukan Yang namanya Tes Genos Selain tes Genos Mereka juga Harus Memakai Masker Dan juga Ikut Yang namanya Menjaga Kesehatan Dan juga Menjaga kebersihan Asrama Dan juga Pondoknya Seperti itulah kegiatan Pada Pagi hari ini Alhamdulillah Bisa kita lihat Kembali Di sini Bisa dilihat Di sekeliling kita Ini adalah Salah satu Dari Sebanyak Santri Perguruan Islam Pondok termas Yang akan Pulang ke kampung Halamanya Yang sudah Hampir satu tahun Tidak bertemu Dengan keluarga Dan Sekarang inilah Mereka akan Melakukan Pemulangan Berjamaah Atau bersama-sama Dan bisa Kita tanya-tanya Untuk Komentar-komentar Mereka Atau perasaan-perasaan Mereka Ketika sudah Satu tahun Berada di pondok Tidak bertemu orang tua Tidak bertemu dengan Kerabat Dan juga Sanak familienya Bagaimana Perasaannya Mari kita tanyakan Dengan Salah satu Kue 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 Assalamualaikum Adik Waalaikumsalam Dengan Adik siapa? M.A. Sofi Prasetya Asalnya dari mana? Batang Masin Dari Masin ya? Bagaimana Perasaan Adik Sofi ini Tentang Perihal Yang namanya Pemulangan santri Yang dilakukan oleh Pondok Termas pada Pagi hari ini? Alhamdulillah Bahagia Bahagianya Dalam hal apa itu? Ya Bisa ketemu Kedua orang tua Karena sudah Satu tahun ya Tidak bertemu keluarga Dan Kemungkinan Dari Pekalongan ya Dari Pekalongan Ada Berapa Santri? Ya Kira-kiranya Seratus Hampir ratusan ya Banyak sekali ya Ya terima kasih Untuk waktunya Kang Sofi Selamat melakukan Perjalanan Dan Jangan lupa Salam untuk Kedua orang tua Nah itu tadi Dari Salah satu Santri Pekalongan Yang melakukan Pemulangan Ya katanya Bahagia Ya memang bahagia Karena sudah Tidak Lama Tidak bertemu Dengan kedua orang tuanya Dan mungkin kita Akan berjalan-jalan lagi Yang mencari Salah satu Santri Legend Santri Legend Eh ini Tidak 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 Kita lihat Di sisi kita Ada Pembimbing Dari Orda Pekalongan Ya Kita tanya-tanya Dulu Kita kepoin dulu Bagaimana Pendapat Beliau Selaku Pembimbing Orda Tentang Perihal Pemulangan Santri Yang ada Di Perguruan Islam Dukter Mas ini Bagaimana Dengan Ustadz Sintan Saffiul Anam Ustadz Saffiul Anam Nah Kalau boleh Tahu Pak Untuk Persyaratan Santri-Santri Perguruan Islam Pondok Termas Kalau mau pulang Itu apa saja Pak Oh Yang pertama Untuk Santri Dari Dari sekian Banyak Organisasi Mulai dari Kesipkan Terbagi menjadi Tiga ya Yang pertama Satu Masin Dua Pekalongan Kota Terus Selandar Nah ini Semuanya Mengikuti Protokol Yang Disyaratkan Oleh Pondok Ini Genos Dulu Genos Pastinya Kan Untuk Santri-Santri Sebagai Apa ya Sebagai Kayak Apa ya Seperti Sample Kesehatan Nah itu Yang pertama Sehat Sehat Terus Ini Nanti Dari Sekian Banyak Anak-anak Ya Nanti Terbagi Menjadi Sat Yang Disana Ada Armada Ada Lima Bis Ya Lima Bis Masin Kota Masin Ada Dua Terus Bandar Satu Pekalongan Kota Ada Dua Nah Kalau Untuk Selanjutnya Pak Ya Pesan Bapak Untuk Santri-Santri Yang Pulang Khusususnya Dari Pekalongan Itu Apa Kalau Boleh Tahu Kalau Dari Kami Selaku Pembimbing Yang Pertama Yang Pertama Ahwaliyah Ahwaliyah Itu Harus Tetap Jadi Yang Namanya Santri Dimanapun Berada Harus Tetap Jaga Akhlak Mulai Dari Adab Ucapan Tingkah Pokoknya Masih Terikat Terikat Walaupun Kita Sudah Berada Di Rumah Nah Ahwaliyah Ahwaliyah Karena Yang namanya Santri Itu Terkenal Dengan Istilah Ahlakul Karimah Nah Itu Bahaya Akhlak Terus Tetap Jaga Kesehatan Dan Hati 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 Apa Ya Mulai Dari Kita Misal Kok Anak Itu Keluar Memakai Sepeda Motor Dan Sebagainya Yang Sering Terjadikan Yang Bukan Yang Sering Ya Yang Sering Kadang Kita Lihat Oh Anak Santri Sepeda Motor Santer Banteran Nah Itu Pesan Dari Kami Terus Ya Masih Banyak Lagi Terima Kasih Ustaz Ya Itu Tadi Salah Satu Pembimbing Dari Orda Terima Kasih Terima Kasih Ya Mungkin Kita Akan Setelah Ini Kita Akan Menuju Ke Laboratorium Genos Genos Saya Juga Penasaran Genos Itu Seperti Apa Dan Juga Prosedurnya Bagaimana Persyaratannya Apa Saja Kalau Saya Sudah Penasaran Pasti Anda Juga Penasaran Maka Tetap Ikuti Channel Kami Jangan Kemana Mana Tetap Di Termas TV Oke Kembali Lagi Di Termas TV Terima Kasih Telah Mengikuti Channel Kami Dan Untuk Yang Belum Subscribe Boleh Subscribe Kita Lanjut Kita Sudah Sampai Di Laboratorium Genos Kita Lihat Bahasanya Genos Ini Mulai Buka Pagi Jam 8 Sampai Jam 9 Siang Jam 13 Sampai Jam 17 Malam Jam 17 Sampai 12 Jam 12 Sepi Guys Apakah Mereka Para Santri Sudah Ikut Genos Nanti Ketimbang Kita Kehabisan Gantong Lebih Baiknya Kita Langsung Menuju Kedalam Saja Langsung Ikut Saja Oke Kita Sudah Sampai Di Depan Pintu Laboratorium Genos Perguruan Islam Banduk Termas Pajitan Apa Saja Nanti Kegiatan Kita Di Dalam Kita Akan Bertanya Tanya Apa Prosedur Dan Juga Persyaratan Ikut Genos Dan Nanti Kita Bisa Tanya Tanya Apa Yang Namanya Genos Genos Tersebut Ayo Kita Masuk Oke Kita Sudah Kedalam Laboratorium Genos Dan Kita Lihat Di Keliling Kita Masih Banyak Ada Petugas Petugas Karena Genos Ini Tidak Boleh Kalau Kebanyakan Orang Tidak Boleh Kemungkinan Ada Tiga Kita Lihat Disini Kita Kembali Lagi Bersama Dengan Salah Satu Santri Yang Sudah Melaksanakan Genos Bisa Bisa Kita Tanya Tanya Dengan Mas Dan Mas Siapa Mas Almas Mas Almas Dari Mana Asalnya Pekalongan Dari Pekalongan Ini Mau Tanya Tanya Mas Boleh 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 Silahkan Dari Saya Yang Mau Tanya Persyaratan Atau Yang Sudah Anda Rasakan Melakukan Tes Genos Itu Bagaimana Ya Persyaratan Genos Itu Mungkin Lebih Mudah Karena Hanya Memakai Wap Mulut Yang Dimasukkan Ke Alat Yang Sudah Tersedia Jadi Sebelum Genos Terdapat Sebuah Langkah Yang Harus Dilakukan Seperti Tidak Makan Tidak Minum Sesuatu Yang Berasa Ataupun Lain-lain Intinya Puasa Selama Setengah Jam Atau Satu Jam Dan Pada Saat Menunggu Hasilnya Itu Ada Rasa Dek-dekan Atau Berdebar Ini Hasilnya Apakah Nanti Positif Atau Negatif Karena Jika Positif Bisa Dilanjutkan Ke Tes Yang Lebih Mendalam Positif Atau Negatif Dalam Menangani Kasus Covid Tersebut Jadi Seperti Itu Ketika Anda Mau Melaksanakan Tes Itu Tidak Boleh Makan Dan Juga Tidak Boleh Minum Selama Satu Setengah Jam Untuk Persyaratan Yang Lain Ada Atau Tidak Ya Ada Seperti Menulis Identitas Diri Ya Mengisi Formulir Terus Ya Menunggu Dan Sesuai Berjalan Nanti Dikasih Prosedur Ya Seperti itu Mengisi Identitas Terus Menunggu Selama Satu Sengaja Dengan Ya Berpuasa Bisa Dikatakanlah Tidak Memakan Dan Minum Yang Berasa Yang Bisa Mempengaruhi Hasil Daripada Tes Genos Tersebut Dan Nanti Diarahkan Oleh Tim Laboratorium Laboratorium Genos Untuk Langsung Mengambil Sample Sample Mengambil Sample Uap Dari mulut Terus Langsung Dimasukkan Dan Selama Kurang lebih 5 menit Akan Muncul Hasilnya Jadi Sangat Mudah Terima Kasih Untuk Mas Jadi Itu Tadi Sudah Kita Dengar Bahwasannya Genos Itu Lebih Mudah Daripada Rapid Ya Karena Hanya Dengan Mengeluarkan Uap Mulut Kita Bisa Mendeteksi Bahwasannya Kita Real Atau Sehat Dan Terjauh Dari COVID 19 Ini Dan Mungkin Untuk Hari Ini Cukup Sekian Kurang Lebihnya Dari Kami Mohon Maaf Tetap Disini Jangan Kemana Mana Tetap Ditermas TV Ya Kita 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 Mau Pulang Ke Batang Pekalongan Pemalang 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 Ya 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 Bi to To Dari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati